Pada tanggal 20 September 2020, aku dan temanku akhirnya sampai di desa Yeretuar. Ini adalah perjalanan pertamaku ke tanah Papua. Perkenalkan, namaku Rade Kristiawati Sitorus, yang biasa dipanggil Rade. Aku berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ketika tiba di desa Yeretuar, warga desa dan anak-anak menyambut kami dengan begitu ramah. Sebenarnya, senter Yeretuar ini baru dibuka semenjak adanya informasi kalau di Yeretuar masih sangat kekurangan tenaga pengajar. Akhirnya, tangan pengharapan mengirimkan guru-guru untuk datang ke sini membantu anak-anak agar bisa membaca, menulis maupun berhitung. Karena itulah, kedatangan kami disambut antusias oleh mereka. Keadaan anak-anak di sini mulai dari SD hingga SMP, masih tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Kesadaran mereka untuk belajar pun masih sangat kurang. Mereka lebih memilih bermain dan menemani orang tua untuk bekerja. Tapi kami tetap berusaha untuk membangkitkan kembali semangat mereka dalam belajar. Pagi itu, kami mulai mengajak mereka untuk senang bersama dan mereka sangat senang. Saat di dalam kelas pun, kami mengajar mereka mengenal huruf abjad dengan bernyanyi. Aku dan temanku akan berusaha untuk tetap memberikan motivasi bagi mereka. Sehingga mereka dapat tetap semangat untuk meraih cita-citanya. Semoga kehadiran kami dapat membangkitkan semangat mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Kudu Pedalaman di Yiretuar Nabi Repapua. Bersama, kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!